Intro Hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ketemu dengan saya Benny Ramdhani Di channel Benny Info Di channel ini kalian bisa mendapatkan informasi Tentang kuliner Informasi tentang wisata Informasi tentang literasi Dan informasi lainnya Yang pasti kalian perlukan Well kali ini saya akan Ngebahas informasi tentang literasi Intro Nah di 2021 ini Saya akan membuat beberapa segmen Segmen yang kali ini adalah Segmen penulisan novel Untuk pemula Jadi kita mulai dari awal ya Nah apa aja sih yang harus disiapkan Di awal-awal nih buat penulis pemula Ketika ingin menulis novel Oke akan saya paparkan Terutama yang terkait dengan Motivasi Karena kalau untuk teknis nih Nanti ada gilirannya Sekarang kita perlukan adalah Motivasi terlebih dahulu Apa aja Akan saya uraikan Tapi jangan lupa Sebelumnya untuk Subscribe Like Comment Dan share Video di channel Benny Info ini Jangan lupa juga Untuk Jangan di skip Iklannya Terima kasih ya Yang sudah Setia dari Tahun kemarin Ikutin channel Benny Info Well Sekarang Langsung aja Cekidot Ya teman-teman semuanya Khususnya penulis pemula Hal yang paling penting Ketika kita mau Menulis novel itu adalah Gimana caranya Bisa konsisten menulis Dan terjaga terus Endurancenya Dari awal Sampai Akhir novel itu Selesai Kita Rampungkan ya Nggak Moga waktu di tengah jalan Nggak tersendat-sendat juga Gitu ya Oke saya akan Kasih tipsnya Yang pertama adalah Motivasi Harus dipupuk terus ya Dari pertama muncul Sampai akhir nanti Motivasinya Usahakan Dikip Dijaga Ya Motivasinya apa aja Terserah kalian ya Macam-macam Dan silahkan Jangan takut Jangan gengsi Misalnya Kalian hanya ingin Ikut-ikutan Ya nggak apa-apa Kalau ikut-ikutannya positif ya Atau kalian ingin Membuktikan bahwa Kalian juga bisa Menulis sebuah novel Ya silahkan aja Itu juga Nggak masalah Atau Motivasinya karena Materi Materi ya Karena pengen Uang Honor gitu Ya pengen Netop boleh Tolnya apa aja Boleh silahkan Yang penting kalian harus Tetap jaga di dalam hati Motivasi itu Supaya kalian bisa Menyelesaikan novel Kalian hingga Tamat Ya Yang kedua Seperti halnya Orang yang mau Berenang dari satu Titik pulau Ke pulau Lainnya Kalian harus Melakukan Persiapan Kecuali Kecuali kalau kalian Bisa punya Apa ya Bakat berenang Alami ya Kalian bukan Pemula gitu Kalian Ya bisa langsung Berenang Tapi kalau kalian Belum punya Bakat Gitu ya Nah kalian kan Harus persiapan Sama kayak Nulis novel itu kan Seperti Ibarat kata tuh Berenang di lautan Kata-kata Ide Dan sebagainya Nah kalian harus Persiapkan Apa aja yang harus Dipersiapkan Yang paling Ya paling Maksimal nih Adalah Kalian sebenarnya Sudah punya plot Ya Plot yang kalian Susun Biasanya orang Nyebutnya kerangka Karangan gitu ya Dan kalau bisa Bab per bab Ya Dari awal Sampai akhir Jadi ketika kita Udah mau nulis ya Tinggal ngetikin aja Dialognya Narasinya Deskripsinya Kayak apa Gitu ya Tapi kalau kalian Belum sampai Tahap itu Kalian Paling gak Kalian sudah punya Sinopsis lengkap Awalnya gimana Raisin actionnya Pas naik-naiknya Gimana Konfliknya munculnya Gimana Si karakternya Sampai Klimaksnya Gimana Kemudian Penyelesaian masalahnya Macam mana Sampai endingnya Gimana Itu dibuat Sinopsisnya Itu lebih bagus lagi Jadi Kalian nanti Langsung Ngetik deh Tapi kalau kalian Belum punya plot Belum punya Sinopsis Paling gak Minimal banget Kalian sudah punya Premis ya Kalian ingin ceritakan Siapa yang punya Keinginan apa Alasannya apa Prosesnya gimana Terus Akhirnya gimana Nah dari situ aja Sebenarnya Bisa juga sih Walaupun mungkin Harus digali-gali lagi Tetap ide-nya Oke Itu dia Nomor 2 Berikut dia Ke nomor 3 Nomor 3 Kalian harus membuat Target Kalian harus membuat Target Kira-kira Berapa halaman Kalian harus ketik Harus selesaikan Atau berapa Banyak Kata Yang mesti kalian Capai ya Biasanya sekitar 65 ribu kata Atau mungkin Sekitar 150 Halaman 4 Gitu ya Tapi Lagi-lagi Kalau kalian merasa Wah banyak banget Wah panjang banget Ya kalian turunkan Jadi jangan Ujungnya Atau besarannya Tapi kalian cicil Misalnya Paling gak Seminggu saya Bisa menulis 10 halaman Atau katakanlah Sehari saya bisa Menulis 1 Atau sampai 3 halaman Atau mungkin sekitar 1200 Kata ya Sehari atau 2 hari Kayak gitu Jadi targetnya Gak kerasa berat Kalau kita cicil Perhari Ya Jadi Coba buat target Halamannya Nah yang keempat Masih soal target Sekarang kita Hitung Atau ukur Target waktunya Jadi jangan kalian Bikin Target waktu Seumur hidup Bikin novel Tapi gak selesai-selesai ya Tetap harus ada ukurannya Misalnya kayak tadi nih Kalian sehari bisa Menulis 2 halaman Tentu saja Gak selama berbulan-bulan Kalian akan menulis Sehari 2 halaman kan Ya Pasti akan ada peningkatan Tiba-tiba jadi 4 halaman 5 halaman Atau 6 halaman Karena Biasanya skill orang itu Terus berproses Dan meningkat Meningkat Nah terkait dengan Waktu ini Kalian mau gak mau Harus melakukan Yes Kita ke nomor 5 Nomor 5 ini adalah Agenda setting Jadi kalian harus Mulai ubah Hal-hal yang Menurut kalian Gak manfaat Kayak mabar ya Main bareng Apa gitu ya Gaming gitu Atau mungkin Nonton orang joget-joget Di tiktok ya Kita Kurangin-kurangin Gitu ya Dan mending Waktunya dipakai Untuk menulis ya Atau Kita biasanya nonton Drakor 3 episode ya Cukup 1 episode 2 episode Lumayan Bisa dipakai Untuk menulis Jadi Agenda kegiatan kita Yang Yang banyak Sia-sia ya Mubazir itu Mending kita Ambil tuh Waktunya Jadi kita punya Waktu menulis Secara rutin Setiap hari Itu sekitar 1-2 jam Nah kalau kalian Udah Dibiasakan Disiplin Menulis Setiap hari Maka Akan Nyaman Maka Akan Semakin Lihai ya Proses menulisnya pun Gak akan Terlalu panjang ya Oke Misalkan Mengubah Agenda setting kalian Ya Yang nongrong-nongrong Depan TV kebanyakan Mendingan Depan laptop ya Ngetik Oke Sekarang langsung ke Nomor ke-6 Nomor ke-6 adalah Walking space Jadi Apa ya Ruang kerja yang nyaman Buat kita Mengetik atau Menulis novel itu Harus benar-benar Disiapkan ya Ya Misalnya kita rapin dulu Ruang kerja kita Kamar kita Atau dimanapun Kalian biasa nulis Ya Kalau kalian Suka Suara-suara musik Itu ya Tambahkan aja Atau Sekali Nulis di luar Rumah ya Di cafe Karena temen saya aja Ada yang lebih suka Nulis di tempat Keramaian Ya Oke Sekarang nomor 7 Nomor 7 Adalah Support system Atau Sistem Apa ya Pokoknya Tim-tim yang bisa Men-support kita Untuk menyelesaikan Novel yang sedang Kita tulis Bisa aja Itu teman ya Teman-teman deket kita Kita kasih tau Dan mereka tuh Kita usahakan Supaya mereka terus Men-support kita Bisa juga keluarga Ayah Ibu Atau kakak Adik gitu ya Jadi bagian dari Tim-support Kita untuk Menyelesaikan Si Novel yang kita tulis Ya betul Karena kalau kita Ada support Dari orang yang kita Sayangi Biasanya akan Tambah semangat Selain itu Kalian juga bisa Ikut grup-grup penulisan Ya Di grup penulisan itu Kalau saya Kebetulan punya Tim-support gitu ya Semacam Teman-teman yang ikut Kelas ajaib Pelatihan novel Yang ikut pelatihan saya itu Di satu grup kan Dan mereka bisa Saling support ya Misalnya mereka Ketika nulis di platform Digital Saling komen Saling like Subscribe Kayak gitu-gitu Itu berupakan Salah satu bagian dari Support ya Jadi sangat penting banget nih Kalau dalam satu proses Apalagi buat Penula ini Disupport Jadi kalau kalian punya Teman Yang penulis Pemula Lagi ingatnya novel Kasih semangat Kasih semangat ya Nanti juga Saling kasih semangat Gitu Dan yang Kedelapan Sekarang ya Kedelapan Yang kedelapan Adalah Rehat Jadi Jangan kasihkan Nulis Jangan kasihkan Ya bergelut dengan Kata-kata gitu Sampai lupa istirahat Jadi kalian tetap Harus Istirahat Nah istirahat yang terbaik Adalah sebaiknya Diatur Misalnya gini Saya akan Rehat Istirahat Melakukan hal Di luar Menulis Atau membaca Mungkin Ketika Selesai Sepuluh halaman Nah setiap Sepuluh halaman Kita nonton Satu episode Nambah ya Episode Korea Yang kita Drakor yang kita nonton Nambah Atau kita boleh Makan dimana Ya kayak gitulah istirahat Sambil menraktir Diri sendiri Karena pencapaian Karena sudah Mencapai Sepuluh halaman Misalnya Sekarang kita di nomor 9 Atau nomor terakhir Dimana Supaya Kita sebagai penulis Pemula nih Kalian nih ya Bisa menyesuaikan novel Dari awal sampai akhir Ya ini Terus menulis Jangan mengedit Jadi ketika proses Menulis novel Itu sebenarnya Kalian sedang menggarap Yang pertama kali itu Sampai akhir itu Disebut draft 1 Nah Gak langsung terbit ya Kalau kalian kirim Ke penerbit Tapi tetap harus Kalian lakukan Save edit Atau di edit lagi gitu ya Siapa tau ada kekurangan Ada yang salah-salah Tapi lakukan ya Jangan sambil Ngetik Jangan sambil Apa ya Menulis gitu Baru bab 1 Edit bab 2 Edit bab 3 Edit jangan Biarkan menulis sampai akhir Karena kalau Kalian Sambil nulis Ngetik itu Gak akan selesai-selesai Nanti Kerasanya kurang aja Udah gitu Apalagi ya Nah Energi untuk menulis Dan mengedit itu Sebenarnya sama besarnya Jadi kalian gak bisa Mengedit dengan Sisa-sisa energi Menulis Jadi setelah Menulis draft 1 Selesai Diamkan dulu Kumpulkan energi Baru nanti kita Mengedit ya Save editing Kita mau melakukan Editing Secara pribadi aja Oke Oke Masih ada pertanyaan Saya akan bikin Urutannya Sekali lagi ya Biar Kalian Bisa Menyelesaikan Sebuah novel Dari awal Sampai akhir Apa aja Yang harus dilakukan Yang pertama Ya Motivasinya harus Dikuatkan Ditanam terus Yang kedua Kalian harus Mempersiapkan Sebuah Paling gak premis Paling bagus lagi Ada Plot ya Kerangka-kerangan Sinopsis juga boleh Yang ketiga Kalian harus Membuat Target halaman Yang keempat Yang keempat Ini adalah Kalian harus Membuat target Waktu juga Deadline Yang kelima Kalian harus Mengubah Agenda setting Kegiatan Kalian itu diubah Supaya lebih banyak Aktivitas untuk Menulisnya Yang keenam Apa tadi ya Walking space Kalian harus Menyiapkan Ruangan yang nyaman Atau tempat Atau ambience Atau atmosphere Yang nyaman untuk Menulis Sehingga kalian Tetap Apa ya Mood Sebenarnya saya gak suka Dengan istilah mood ya Yang pasti Semangat untuk menulis Yang ketujuh Support Tim ya Jadi Tim yang Men-support kalian Dan yang kedelapan Istirahat Dengan catatan Tadi ya Targetnya Terlampaui Misalnya Sepuluh halaman Atau seminggu Sudah dapat sekian Dan yang terakhir Adalah Terus menulis Jangan Men-edit Oke semuanya Gimana tadi Mudah-mudahan puas ya Kalau gak puas Kalian bisa tanya-tanya Di kolom komentar ya Kita diskusilah Kalau misalnya Saya kurang paham juga Ya kita sama-sama belajar Oke Nah Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Dan tetap setia Di channel Bendinginfo tentu Dan Jangan lupa Subscribe Comment Like Terus apa lagi Share juga ya Jangan skip iklannya juga Sampai ketemu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh